jadi lokasi syuting kita hari ini memang di Bogor udah 2 hari upia disini disini banyak pengalaman juga disini upia tau ternyata di Bogor itu pohon-pohon tuanya masih ada halo mbak halo mbak pohon-pohon tuanya masih ada yang berusia ratusan tahun terus ini lokasi rumahnya gini nih guys, asri banget itu kru jadi selama pembuatan film ini disini kita mengerti bahwa kru itu tugasnya berat guys mereka kadang mungkin telat makan telat mandi karena ngurusin para artis nah kita sebagai artis pemainnya enak giliran makan diambilin, giliran tidur bisa tidur, sampai nunggu giliran kita scene berapa kan tapi satu hal yang upia syukuri di dalam hidup ternyata untuk menjadi seorang seseorang yang benar-benar pandai dalam bidang acting itu memang harus mendalami karakter misalnya sebelum kita diasah menjadi karakter yang diminta dalam film itu kita mesti membawakan diri kita masuk ke dalam apa namanya itu masuk ke dalam cerita sebagai apa kita di film itu kita harus memerankan apa kita harus bersifat seperti apa kita harus paham dulu ceritanya banyak hal yang upia syukuri disini karena disini upia bermain bersama pemain-pemain senior yang dulunya mungkin pada usia yang belum belum menginjak 20 tahun dan upia udah sering nonton mereka di bioskop tapi sekarang satu kebanggaan juga bisa main bareng mereka mereka sangat rendah hati sekali dan kita bisa meniru ilmu mereka bagaimana beracting yang baik fokus mengenyampingkan hal-hal pribadi untuk bisa mendapatkan ekspresi muka dan wajah kalau disini kan gak bisa berlebihan guys maksudnya untuk memerankan sesuatu itu kita gak sama kayak di panggung yang kalau berlebihan orang malah senang kalau disini gak harus sesuai dengan porsi yang diminta jadi guys apa yang bisa kita lihat di pengalaman beberapa kali bantu film untuk tayang di layar lebar atau series itu itu semua tim memang tahu dengan kewajiban masing-masing bagian konsumsi bagian driver bagian artis bagian make up dan lain-lain yang upia salutkan dari mereka yaitu tidur sambil duduk pun mereka bisa gitu jadi kita sebagai artis supaya gak banyak memakan waktu harus fokus juga karena kasihan belum lagi bagian yang pegang mic pegang apa namanya itu lampunya gitu mereka kan bekerja untuk memaksimalkan penampilan dan apa yang kita ucapkan itu kan kayak yang pegang mic itu kan mereka sambil berdiri gitu kalau kita banyak salahnya mereka ya mesti ulang lagi berdiri lagi gitu belum lagi yang pegang kamera semuanya upia salut sama mereka itu jadi kita bisa belajar memahami dan mensyukuri bagaimana hidup ternyata ada yang lebih harus berjuang dari kita untuk satu pekerjaan untuk satu tanggung jawab pekerjaan ada yang harus lebih kerja keras gitu dari kita jadi ya syukurilah guys kalau seandainya kalian sekarang ada di posisi apa saja nikmati pekerjaan kalian hargai orang yang bekerja dengan kita ambil hikmah di setiap apa yang kita lihat itu saja guys sampai jumpa lagi di vlog curahan hati dan pengalaman upia nanti upia bakal cerita dan share apa saja yang upia alami assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati